Masyarakat seluruh dunia bersatu mengutuk perang Israel di Gaza. Mereka berkumpul dalam memperingati Hari Solidaritas Internasional untuk Rakyat Palestina. Dikutip dari Al-Jazeera pada 30 November, demonstran seluruh dunia berunjuk rasa menyerukan gencatan senjata permanen. Mereka berunjuk rasa pada Rabu 29 November di beberapa negara. Antara lain Manila, Tunisia, Teheran, Beirut, Tokyo, London, Milan, dan tempat lainnya. Sebagai informasi, Hari Solidaritas Internasional dengan Rakyat Palestina diperingati pada tanggal 29 November setiap tahunnya. Hari itu untuk menandai peringatan Resolusi 181 ketika Majelis Umum PBB tahun 1947 mengadopsi resolusi untuk membagi Palestina menjadi dua negara. Pada beberapa foto memperlihatkan mayat palsu yang dibalut kain putih dengan noda merah bak menjadi darah. Foto lain juga menunjukkan banyak masyarakat membawa poster dengan tulisan hentikan serangan kepada wanita dan anak-anak. Ada juga foto dari seorang wanita dengan tangan mengepal terdapat tulisan bebaskan Palestina. Sebagai informasi saja, Israel melancarkan serangan militer besar-besaran di jalur Gaza setelah Hamas menyerang Israel Selatan pada 7 Oktober lalu. Namun serangan udara dan darat oleh Israel telah menewaskan sekira 15.000 orang termasuk 6.150 anak-anak dan 4.000 wanita. Terbaru pada hari Kamis, mediator Qatar mengatakan Israel dan Hamas telah sepakat untuk memperpanjang genjatan senjata satu hari lagi.